Merdeka Berasal dari bahasa Sansekerta, Mahardika Yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat Sebuah kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Yang bermakna bebas atau tidak bergantung Sebagian orang menyebutnya independen Istilah ini juga berarti budak yang dibebaskan Kurang lebih seperti itu kata Wikipedia Dalam kamus besar bahasa Indonesia Merdeka merupakan kata sifat Yang berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya Kadang diberikan imbuhan ke dan an Kemerdekaan Bisa menjadi status bagi seseorang atau suatu kelompok Hingga suatu negara yang terbebas dari suatu tekanan Atau jajahan dari kelompok atau negara lain Istilah kemerdekaan sering muncul Di saat-saat mendekati hari peringatan kemerdekaan suatu negara Benar saja Bertepatan pada hari ini Tanggal 17 Agustus tahun 2020 Merupakan hari kemerdekaan negara Indonesia yang ke-75 Namun bagi sebagian orang Adakah yang masih merasakan kemerdekaan di dalam hatinya? Secara teori, harfiah, dan pengetahuan Sudah tidak asing kata merdeka bagi masyarakat Indonesia Namun apakah semua orang merasakan kemerdekaan yang sama? Bisa dipastikan jawabannya Tidak Kalaupun setiap orang tidak merasakan arti dari kemerdekaan itu sendiri Lantas Apa sebenarnya inti sari dari kemerdekaan? Apakah hanya sebatas simbolisasi hari peringatan? Apakah hanya sebatas upacara kemerdekaan? Atau apakah hanya sebatas lagu yang selalu dinyanyikan? Lantas Apa sebenarnya arti dari kemerdekaan? Wacana sering muncul ke permukaan bahwa Negara ini belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya Sebagian orang menyatakan Kita memang sudah merdeka dari bangsa lain Tapi belum merdeka dari bangsa sendiri Lantas Apa gunanya para pejuang terdahulu Berperang melawan penjajah Untuk kemerdekaan bangsa ini? Apa jadinya Jika Indonesia tidak pernah dijajah? Teman-teman mungkin bisa menonton video yang di-upload oleh channel Youtube Kok bisa? Pada tanggal 18 Agustus 2018 Link video saya cantumkan di deskripsi Setelah menonton video itu Saya pun mulai berpikir hal yang sama Apa jadinya Jika negara ini tidak pernah dijajah? Apakah kata merdeka masih berarti? Di saat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menyatakan Bahwa setiap warga negara Berhak untuk mengeluarkan pendapat Baik tulisan maupun tulisan Dan dilindungi oleh negara Saat ini malah Diam diinjak Bersuara di penjara Kata Nazwa Sihal Lantas Dimana letak kemerdekaan saat ini? Setiap tanggal 17 Agustus Di seluruh tempat yang ada di negeri ini Pasti merayakan hari peringatan kemerdekaan negara ini Yang menurut saya Hanya sebagai simbol rasa nasionalisme masyarakat Terhadap hari proklamasi kemerdekaan Indonesia Separah itukah nasionalisme? Di video ini Saya tidak ingin menciptakan perdebatan Saya hanya ingin sedikit mengungkapkan Keresahan yang saya rasakan terkait wacana kemerdekaan Yang sampai saat ini Sudah mulai pudar dari pandangan pribadi saya Sepudar-pudarnya wacana kemerdekaan Saya masih mengakui bahwa Jika belum merdeka Mungkin saat ini Saya tidak akan pernah bisa berkarya Saya mengakui hal itu Segala hal yang kita rasakan sekarang Bisa kita lari Karena negara ini sudah merdeka Kita bisa sekolah Kita bisa belajar Kita bisa bekerja Kita bisa berkarya Semua bisa kita lakukan Karena negara ini sudah merdeka Terlepas dari wacana saya Saya ingin bertanya kepada teman-teman Apa arti merdeka bagi Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!